Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MNC TV yang berbahagia dimanapun anda berada Yang insya Allah semua dalam liduan Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali pastinya saya hafiz bisa menyapa anda kembali dalam program kesayangan kita Siraman Kolbu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pastinya kami senang sekali ingin mengajakkan Saya akan mengajak anda kembali untuk mengkaji kajian ilmu agama yang lebih dalam lagi bersama guru-guru kita yang insya Allah akan memberikan kita pencerahan pagi hari ini Sebelumnya kami akan selalu mengajak anda untuk bergabung dan berinteraksi bersama kami di 021-877-80082 dengan passwordnya Siraman Kolbu Seger 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Berka doa para pemirsa semua dan juga yang hadir disini semoga semuanya mendapatkan keberkahan Dilindungi Allah Diampuni segala dosa Amin Amin Dari zina yang luar biasa Nah Buya Sebelum kita masuk ke tema dari yang namanya sholat meninggalkan sholat dosa meninggalkan sholat Sedikit saya ingin ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab pada diri saya dan juga mungkin ini adalah mewakili dari jemaah semua yang ada di rumah Nah ada kisah bahwasannya menegaskan seorang pelaku zina itu akhirnya bisa masuk ke surga lantaran memberi minum seekor anjing Berarti sangat murah sekali harga dari dosa yang bisa ditebus dari seorang pezina itu sendiri Itu bagaimana tentang itu Buya Baik Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa asabi wa mawala amma ba'd para pemerisah dan ibunda-ibunda kami yang datang dan juga para bapak-bapak Mas hafiz Ya Berkenaan dengan yang ditanyakan sebelum kita membahas masalah sholat Ya Ketahui lah bahwa Nabi pernah menyebutkanlah tahkirun na ma'rufa Jangan sekali-kali engkau merendahkan sebuah kebaikan Dalam riwayat lain Nabi pernah bercerita kepada sahabat-sahabat beliau bahwa Banyak di dalam neraka itu para wanita-wanita Kemudian bergegas para wanita itu Di saat mendengar Nabi Muhammad bahasanya sedekah itu menolak balak Menolak balak dunia dan balak di akhirat Mereka para wanita bergegas untuk bersedekah agar ditolak atau dijauhkan dari neraka Sampai Nabi bersabda Takutlah dari neraka biarpun hanya dengan bersedekah Hanya dengan separuh daripada buah kurma Karena dia tidak punya apa-apa Mungkin bingung saya orang melarat Saya ingin juga dijauhkan dari neraka Maka bersedekah biarpun bersedekahlah biarpun Hanya dengan sepotong buah kurma Artinya nilai kebaikan Jangan merendahkan meremehkan nilai kebaikan Artinya jangan menganggap ini kebaikan kecil saya tinggalkan Tidak mungkin dengan kebaikan inilah Allah akan mengampuni dosa kita Tapi sebaliknya juga jangan meremehkan dosa sekecil apapun Barangkali dengan dosa itulah kita akan dijebloskan ke neraka jahannam Maka ini pendidikan yang seimbang Ada pun kisah seorang wanita ini lihat Ini menunjukkan bahwa begitulah kasih Allah Maka jangan sekali-kali meremehkan sifat kasih sayang Kelembutan kita dengan makhluk Allah Apalagi dengan sesama manusia Semoga dengan kasih sayang kita itulah Allah mengampuni dosa kita Bukan berarti kita seenaknya mau berbuat zina Tidak Zina adalah dosa akan tetapi subhanallah Lihat begitu kasihnya Allah Maka sifat kasih sayangnya seorang wanita itulah Kebaikan yang dilakukan diterima oleh Allah Maka menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah Cuma siapa yang tahu kalau kita Amal kita diterima atau tidak Tidak ada yang tahu Maka dari itu Jangan sampai kita meremehkan semua amal Amal baik Jangan meremehkan sebisa mungkin Biarpun amal kecil Bisa membantu sedekah tetangganya Hanya biarpun seribu, dua ribu, tiga ribu Karena kita tidak punya uang Atau hanya sekedar kita memberikan senyum kepada tetangga Itu pun menjadi pahala yang bisa menjadi sebab diampuni dosa kita Karena apa? Kebaikan akan menghapus dosa Ada pun kisah wanita tersebut yang perlu ditonjolkan adalah kisah kasih sayang Dosa sangat besar Dan kasih sayangnya diterima oleh Allah Dia berkasih sayang dengan seekor kucing Begitu sebaliknya wanita yang serupa Seorang wanita dihukum di neraka jahannam Gara-gara seekor kucing Yang disekap tidak dikasih makan Atau tidak dibiarkan biar mencari makan sendiri Maka jangan merendahkan berbuat dolim Lihat seekor kucing Bukan tetangga Bukan adik yang direbut waris Bukan suami yang dijahatin Bukan istri yang didolimi Akan tapi seekor kucing yang didolimi Akan tapi bisa menjadi sebab masuk neraka Ini yang harus kita pahami adalah Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun Lemah lembut kita dengan tetangga dan sebagainya Maka kalau sudah Allah menerima amal baik Lihat bisa menjadi sebab diampuni dosa kita oleh Allah Tapi jangan juga meremehkan dosa sekecil apapun Apalagi dosa gede seperti zina Jangan lalu berkata Wah kalau dulu saya berzina lalu ngasih makan kucing Ini merendahkan dosa tidak akan diampuni oleh Allah Iya subhanallah luar biasa Bu Bu Baik kita pastinya akan lanjutkan kajian kita Dan sekarang yang akan kita bahas adalah Taubat dari meninggalkan sholat Nah ibu Bu saya sedikit mau nanya Saya mau kasih hadiah ini buat ibu Tapi pertanyaannya Siapa yang dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat Ada gak dalam hidupnya yang tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun Saya akan kasih hadiah ini Berarti sama saja Intinya Kita pasti pernah melakukan hal yang sama yaitu pernah meninggalkan sholat dalam hidup kita Walaupun cuma sekali Nah itu seperti apa Bu yang ingin disampaikan tentang taubat meninggalkan Salah satunya dosa besar yaitu meninggalkan sholat Baik bismillahirrahmanirrahim Bahwa yang namanya sholat adalah Kewajiban dari Allah Dan bagi yang meninggalkan sholat adalah telah melakukan dosa gedi Allah subhanallah Kita tidak berbicara tentang hukumannya dulu Hukumannya suguh luar biasa Akan-tapi kita akan berbicara dengan siapapun dari kita yang sudah rajin sholat Yang sudah diberi oleh Allah kemudahan untuk melaksanakan sholat Bersyukur Karena kalau ada orang yang bisa melakukan sholat itu dipilih oleh Allah Dibudahkan oleh Allah untuk kemuliaan Sebab yang namanya sholat adalah pekerjaan yang sangat ringan-ringan-ringan tapi berat Kecuali bagi ahli iman Kalau kita melakukan sholat subuh 2 menit Tidak pernah menyunggi apapun di atas kepala kita Kita tidak menjijing apapun di tangan kita Lihat cuma 2 menit Dibanding kalau harus kita bekerja berjam-jam Atau kita mengangkat barang berjam-jam Sangat ringan yang namanya sholat Tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukan sholat Berarti orang yang bisa melakukan sholat dibilih oleh Allah Maka kami akan berbicara terlebih dahulu kepada orang yang sudah melakukan sholat Kalau anda memang benar orang melakukan sholat Dan hatimu karena Allah Tentu hatimu akan hidup Bagaimana hati yang hidup? Tanda hatimu hidup sekarang lihatlah orang yang tidak sholat Jangan hanya berbangga kalau kita sudah bisa melakukan sholat Nabi bersabda Tidak sempurna iman kalian semua Kecuali mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri Kita tahu bahasanya orang meninggalkan sholat hukumannya besar dihadapan Allah Neraka Murka Allah Murka Allah Neraka Dan sekarang kita yang sudah bisa sholat Gimana pandangan kita saat kita melihat orang yang tidak sholat? Jangan sampai kita itu cuek Tidak pernah ternyuh hati kita Kita sering dengan kesombongan Lalu berkata kepada tetangga kita Kasian tidak sholat Kasian tidak sholat Suami tidak sholat Istri tidak sholat Awas Jangan memandang mereka yang tidak sholat dengan mata merendahkan Ini yang harus kita hadirkan bagi orang yang sholat Akan tapi wahai orang yang sudah sholat Pandanglah mereka yang tidak sholat dengan pandangan kasih Hidupkan hatimu Yang hidup hatinya bakal jadi istiqomah Dan itu tanda tulus sholatnya Karena Allah Hidup hati Sehingga para kekasih Allah itu Kalau dengar orang tidak sholat nangis Karena tetangganya melakukan dosa yang sangat besar Mengundang murka Allah meninggalkan sholat Sehingga yang perlu kita hidupkan kita itu hati terinyuh Siapapun dari kaum muslimin Biarpun itu bukan sanak bukan saudara Apalagi yang meninggalkan sholat adalah kerabat kita Harus lebih ternyuh Karena dia akan terjerumus Seperti halnya Kalau kita melihat saudara kita tertabrak Mobil bersimbah darah Kepala retak Lalu mati Kita akan ternyuh Padahal itu hanya musimah di dunia Bisa saja dia masuk surga Karena dia mau ke masjid Ketabrak mobil Akan tapi orang yang meninggalkan sholat Dia melakukan dosa yang sangat besar Dosa yang sangat besar Lah kok kita kadang masih bisa tertawa Dan mungkin jujur kita Mungkin kita melihat orang tidak sholat Jumat Melihat orang yang tidak sholat Ternyata kita masih bisa tertawa Dan tidak tidak ternyuh Ini yang harus kita hadirkan di hati Kita baik Insyaallah Nanti akan lanjutkan Buya Alhamdulillah Pastinya buat pemirsa Jangan kemana-mana Penting sekali ini Untuk kehidupan kita Jadi tetaplah bersama kami di Silaman Kolbu Segar 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 Di Kolbu Sallu Ala Nabi Muhammad Assalamualaikum 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 Waalaikum 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 Assalamualaikum 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 mohon dikoreksi sama bu ya barangkali kalimat itu saya pahamkan tidak tepat ya azzaniyatu azzaniyatu baik pertanyaannya sendiri pak pertanyaannya bagi pelaku zina baik pria maupun perempuan itu yang belum menjalankan menjalankan hukum silid itu bagaimana hukumnya bu ya hukum apa silid oh iya baik bapak itu saja iya itu saja terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan bu ya baik bismillahirrahmanirrahim azzaniyatu azzani bukan azzani jadi itu pelaku zina di dalam islam itu bagi pelaku zina yang dia belum pernah menikah nama zina ghairu muhsan maka hukumannya adalah dicambuk seratus kali kemudian setelah itu diasingkan satu tahun agar terputus ceritanya agar tetap terhormat nanti akan tapi ketahilah hukum campuk adalah hukum imamah hukum imamah artinya yang menegakkan hukum adalah pemerintah jika pemerintah islam dan seandainya pun ada pemerintahan islam pun tidak dihimbau bagi orang yang melakukan zina untuk mengakui perzinaannya sebab zina hendaknya ditutup seperti yang sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu ada orang ngadu ke hakim agung rasulullah hakim agung nabi muhammad tapi nabi mengalihkan dahulu sampai empat kali nabi mengalihkan jadi bagi siapapun yang pernah terjubuh-terjubuh zina tidak perlu mengaku lalu bercerita aku berzina mohon aku dicambuk tidak dianjurkan akan tapi sunahnya untuk ditutup tobat menangis kepada Allah selesai menangis dan menutup aib tersebut jadi tidak dihimbau untuk dicambuk bahkan seandainya ada pemerintahan yang menegakkan syariat hukum campuk tetap dihimbau bagi siapapun yang melakukan zina untuk menutup tidak untuk mengakui berbeda jika zina itu ditemui dengan empat saksi tidak bisa karena empat saksi cuman tidak ada dalam sejarah bagaimana orang ditemui empat saksi memang zina dialun-alun atau perempatan jalan tidak ada maka ini satu aib yang harus ditutup maka syariat pun menutup maka tidak dihimbau siapapun yang melakukan dosa zina tidak terlalu berkata tolong campuk saya tidak cukup menangis dan Allah akan mengampuni selesai insya Allah itu saja jadi tidak kalaupun akan ditegakkan yang boleh menegakkan hanya pemerintah karena ini hukum imamah hukum yang menegakkan hanya pemerintah tidak boleh orang per orang menegakkan di desa menegakkan ini tidak boleh karena ini ada apa? tidak pakai aturan sebab kalau pemerintah sendiri nanti punya aturan khusus pemerintah Islam punya aturan khusus termasuk setelah itu akan disembunyikan orang tersebut agar tetap terhormat hidupnya di masa depannya baik ini ya jadi bukan dihimbau untuk kita mencampuk iya baik itulah Bapak dari Brebes jawabannya mudah-mudahan jelas untuk kita semuanya baik saatnya jemaah yang ada disini yang mau bertanya silahkan yang mau bertanya silahkan baiklah siap bunda silahkan bunda saya Ibu Ajeng dari Majelis Taklim Al-Mukaroma iya Majelis Taklim Al-Mukaroma Assalamualaikum silahkan Assalamualaikum Buya saya mau tanya adakah pengganti pahala sholat bagi ibu-ibu yang setiap ibu pasti meninggalkan sholat setiap bulannya Buya karena setiap ibu pasti ada halangan atau ada kemudian bagaimana solusinya bagi kita semua baik laki-laki maupun perempuan yang berkendara tapi misalnya macet di tol bagaimana solusinya Buya kemudian yang ketiga adakah iya borongan ibu ya apa-apa dibagi-bagi adakah pahala-pahala yang dapat mengganti sholat yang sudah kita tinggalkan gitu Buya terima kasih Buya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam dibikin mau nambah lagi ya baik Buya ada tiga pertanyaan pengganti pahala baik singkat yang pertama ibu di saat ibu mendapatkan apa haid maka ketahilah pahala yang selama ibu lakukan akan didapat oleh ibu karena ibu adalah ahli istiqomah ibu yang biasa sholat biasa melakukan kebaikan biasa membaca Al-Quran kalau tiba-tiba datang haid maka keistikoman itu akan tetap diberikan pahalanya oleh Allah kepada ibu biarpun dalam keadaan haid tidak perlu dikodok kalau orang karena haid tidak perlu dikodok bahkan sebagian ulama mengatakan sampai derajat haram jadi tidak usah dikodok sholat yang ditinggalkan karena haid dan memang nabi tidak memerintahkan kalau puasa iya hanya masalah keistikomahan misalnya bangun malam ibu biasa bangun malam bangun malam biasanya ibu melakukan sholat banyak rokaat akan tetapi setelah itu haid ibu tetap mendapatkan bahala tapi bangun malamnya tetap dilakukan sebab bangun malam tidak harus orang sholat bisa berdikir melayani suami membuat kopi yang lagi terhajutan jadi ibu yang penting tetap rindu untuk melakukan ibadah tersebut maka ibu akan mendapatkan bahala sama seperti saat ibu dalam keadaan suci tidak usah dikodok kemudian yang kedua adalah jika ada seorang yang apa tadi jika tadi di jalan macet masya Allah ini insya Allah akan kita hadirkan fikir khusus nanti pertemuan selanjutnya agak panjang tidak apa-apa kita mau ketima jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat ada kemudahan-kemudahan kalau anda di dalam perjalanan hendaknya jangan meninggalkan sholat termasuk di saat tol macet perkenan termasuk imam Qofal Asyasi dari matab imam Syafi'i ibn al-Mundir imam Ahmad memperkenankan dalam keadaan seperti itu boleh menjamak sholat ini adalah kemudahan yang jarang disampaikan anda boleh menjamak sholat di tol artinya di saat anda sebelum berangkat kalau anda perkirakan wah nanti bakal macet misalnya anda keluar waktu duhur nanti kelihatannya asar saya hilang maka hendaknya duhur di jama dengan asar karena perjalanan anda bukan perjalanan yang 80 km tempat-tempat maka menjamak tanpa harus ada kosor jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat atau anda keluar dari rumah jam 11 siang tak taunya sampai kantor jam 4 sore duhurnya i hilang mau turun gak mungkin sholat di tengah tol apalagi macet maka ketahui niatkan untuk ditakhir menjamak boleh jadi ketahui lah menjamak di atas tol ini salah satu yang kami hadirkan akhir-akhir ini adalah fikir di perjalanan fikir di atas tol jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat jangan akan tapi kemudahan-kemudahan tidaknya kita pakai boleh menjamak di saat orang berada di atas kendaraan yang diperkirakan bakal macet atau karena kesibukan kesibukan semacam itu itu kan sibuk sekali tapi tidak boleh jadi kebiasaan di rumah melakukan yang demikian bukan ini darurat kasusnya kasus di atas tol termasuk orang yang lagi menikah termasuk Imam Haddad rahimullah ta'ala menghimbau agar wanita yang menikah menikah itu karena melayani orang karena sibuknya luar biasa kadang alat wuduknya tempat wuduknya juga kurang maka bisa melakukan dengan menjamak sholat tapi dalam keadaan tertentu bukan seenaknya setiap kali di jama ya jadi ada kemudahan-kemudahan intinya insya Allah setelah mendengar acara ini semuanya tidak ada yang meninggalkan sholat sholat di jama di jama yang di kantor mau pulang misalnya saya pulang jam 4 sore biasanya maghrib saya hilang ini biasanya yang dari Jakarta ke Bogor biasanya maghrib saya hilang berarti Anda keluar jam 4 sore di atas kendaraan maghrib maghribnya diniatkan jamat akhir sholat di rumah sampai di rumah apakah ada jama ada sebagian mengatakan kalaupun yang mengatakan tidak ada jama nanti kodoknya kodok kodok yang tidak ada dosa ini termasuk kesalahpahaman sebagian orang kalau orang berjalanan mau pulang itu ke momen jama itu harus berhenti di pinggir jalan harus berhenti di masjid karena apa nanti kalau sampai di rumah jadi kodok eh ketahui lah kodok kita sampai di rumah itu kodok yang tidak dosa karena apa waktu kita meninggalkan sholat yang pertama kita ada uzurnya kita ada uzur jadi tidak apa-apa ya sholat di atas tol di jama di jama baru nanti insya Allah ditemukan kalau memang menjama tidak mungkin sudah terlanjur mau saya jama habis waktu ini bagaimana tetap lakukan sholat di atas kendaraan semampu kita misalnya tadi kita niat menjama misalnya duhur saya mau jama takhir saja deh duhur sama asar tak taunya macetnya sampai 4 jam asarnya pun bakal hilang gimana ini maka ketahui lah karena asar bakal hilang saya melakukan sholat duhur dan asar di atas mobil kalau masih bisa wuduk-wuduk kalau gak mungkin sholat tanpa wuduk tanpa tayamum menghormat waktu sholat di atas kendaraan dan keblatnya di arah kemana kendaraan berjalan akan tapi ketahui lah nanti diganti cuman yang jelas ini tidak dosa karena apa dia sudah laporan seolah-olah lapor ya Allah saat ini aku melakukan sholat biarpun belum sempurna nanti insya Allah akan kita jabarkan lebih luas dan ini yang kami hadirkan fikir fikir ringan supaya jangan sampai ada orang biasa meninggalkan sholat iya jadi tetap walaupun dalam keadaan belum bersuci bersuci karena apa tidak ada wuduk tidak ada wuduk mau bertayamum dengan jok kalau itu madhab syafi'i gak usah pakai wuduk kalau kita harus pakai madhab Abu Hanifah Malik bolehlah dengan jok tapi tetap nanti diulang karena apa semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya maka hendaknya diulang kecuali syarat menutup aurat nah insya Allah dijabarkan lagi insya Allah akan diperpanjang karena ini sholat sangat penting dan rutinitas sehari lima kali jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat oke baik Buya terima kasih jangan kemana-mana buat pemirsa sesaat lagi kita akan kembali tetap bersama kami di silaman kolbu seger-seger-seger-seger di kolbu ya salam Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya silaman kolbu seger-seger-seger iya alhamdulillah dari bapak siapa pak dimana bapak Zul dari pasaman Sumatera Barat kurang jelas pak dari pasaman Sumatera Barat Sumatera Barat dari pak siapa pak pak Zul pak Zul silahkan pak Zul pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini saya bertanya tentang persoalan jadi terdapat yang dikebutkan yang terdapat yang masuk dalam salat tapi dikailah orang-orang yang salat pak Zul mohon maaf disini tidak halo pak Zul disini tidak terdengar terdengar jelas suara pak Zul tolong suara televisi disana dikecilkan dulu dan mungkin cari tempat yang pas untuk sinyalnya lebih bagus halo halo ya ya silahkan yang ditanyakan ya yang ditanyakan beruntunglah orang-orang yang yang susuk dalam salatnya tapi rugilah orang-orang yang 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 dimaksudkan yang salat apa apa beruntung buat orang yang melaksanakan salat dan rugi orang yang lalai akan salat maksud dari ayat itu ya ya itu seperti itu ya pak ya ya oke jadi saya ulang lagi pak beruntung bagi orang yang melaksanakan salat dan merugi bagi orang-orang yang lalai akan salatnya yang dimaksud rugi dalam salat atau orang yang melalai akan salatnya itu seperti apa maksudnya bu ya baik itu kira-kira mengarah kepada satu kurang jelas kepotong-potong ya ada suatu ketika celaka bagi orang yang melakukan salat orang melakukan salat dianggap sebagai orang celaka akan tapi maksudnya adalah orang yang punya kewajiban salat akan tapi mereka itu mereka lalai melakukan salat ini para ulama memahami bahasanya begitu bahayanya bagi orang yang beriman lalu meninggalkan salat maka nanti gantinya adalah rakawel maka jangan sampai ada diantara kita meninggalkan salat orang yang suka lalai ngentengin salat jadi salat banyak ditinggalkan dia bakal merugi merugi dunia rugi akhirat sampai dikatakan rugi di dunia rugi di akhirat rahmat dicabut dari dirinya rahmat dicabut dari keluarganya kemudian nanti hukumannya di akhirat di dunia pun kalau seandainya ada hukum Islam yang ditegakkan sangat berat tapi lihat ini kita belum masuk bahasan kita tadi masih membahas bahasnya bagaimana ahli salat dulu melihat orang yang tidak salat hidupkan hati kita dulu kalau kita melihat orang yang tidak salat tidak hanya hati kita ternyuh hidup dan ini kunci jangan sampai kita mengajak orang salat ternyata hati kita belum rindu kepada salat yang sesungguhnya makanya amar ma'ruf hanya eksen saja salat 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 bahkan mungkin polisi salat pun tidak salat maksudnya polisi yang nyuruh orang salat mungkin tidak salat karena apa hanya sekedar undang undang lahir akan tapi kita perlu di saat orang salat tolong wahai orang yang sering meninggalkan salat banyak hamba-hamba allah yang meninggalkan salat itu karena tidak mengerti cara salat yang gampang dan insyaallah siapapun yang meninggalkan salat yang menyaksikan acara ini bukan karena membangkang bukan karena nantang Allah karena memang belum terbiasa atau karena memang tidak punya ilmu salat yang gampang maka dari itu jangan sekali memandang mereka dengan pandangan meremehkan memang hukumannya besar memang hukumannya di mana Allah besar murka Allah besar kepada orang yang meninggalkan salat tetapi lihat banyak diantara mereka yang karena takut dengan majikannya sehingga tidak salat karena majikannya belum ada kesadaran padahal majikannya juga ahli salat padahal kalau diberi kesempatan bakal salat maka sekarang kita mulai dari orang yang yang sudah salat majikan yang ahli salat ustad yang ahli salat kita yang ahli salat gimana pandang orang yang tidak salat pandanglah mereka dengan mata kasih sayang kita terenyuh melihat mereka kalau ini ada di hati kita hidup di rumah kita yang punya perusahaan selalu berusaha untuk mengajak dengan kelembutan agar karyawannya karyawannya semua salat anak buah anak anak semua keluarganya akan salatnya orang lain maka mungkin sekali salatnya akan hilang juga karena salatnya bukan salat yang sungguh-sungguh karena Allah tapi salatnya orang yang beriman setelah dia menjadi ahli salat kalau melihat orang yang tidak salat mungkin bisa menangis ini tetanggaku tidak salat baik ada yang ditanyakan tadi memang ada orang melakukan salat maka ruki bukan dengan salat ya ruki ahli salat adalah ahli islam ahli iman yang mereka itu lalai dalam salatnya itulah orang yang ruki kalau orang melakukan salat keberuntungan mulia dihadapan Allah ada bonfail bagi orang yang meninggalkan salat celaka neraka bagi orang yang melakukan salat adalah orang yang wajib melakukan salat tapi ia teledor dan sering meninggalkan salat makan neraka bagi dia baik kalau kalimat ini bahwasannya amalan yang pertama kali dihisap adalah salat salatnya baik baik semua amalan salatnya buruk buruk semua amalan tapi banyak juga orang yang melaksanakan salat salatnya baik tapi amalannya tidak baik banyak juga amalan yang tidak baik dalam kehidupannya itu seperti apa apakah salatnya juga akan gugur atau seperti apa bu ya pertama kali yang hisap seorang hamba adalah salatnya akan ditanya salatnya kalau ketemu salatnya baik lancar lah hisap selanjutnya kalau ditemukan salatnya tidak baik berat lah hisap selanjutnya akan tapi salat yang baik salat yang benar sekarang langkah pertama adalah bagaimana seorang hamba mau melakukan salat dengan kesadaran dari hatinya yang diajak oleh orang yang sadar baru nanti akan ada peningkatan mulai dari meningkatkan kehusuhan sampai salat di masjid itu lamar tabat nanti yang salat itu mudah mau melakukan salat baru nanti karena dia sering salat sering kumpul dengan ahli salat akan bertambah kebaikannya maka setelah itu dia akan menjadi orang yang mulia maka kuncinya salat kalau orang salat tidak akan kumpul dengan orang yang lainnya salat orang salat 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 maka kunci ini jangan sampai ada diantara kita yang meninggalkan salat dan di dalam salat jangan sampai ada yang meninggalkan salat dan salat gampang nanti orang lagi jaga di toko bisa saja salat di tokonya tidak usah masalah pergi ke masjid urusan jama'ah itu adalah masalah nanti ini peningkatan yang penting sekarang yang biasa pergi di pasar di pasar saja gelar sayurnya untuk salat Allahuakbar jangan sampai jualan sayur selama 10 tahun 10 tahun tidak salat subuh tapi Allah maha kasih satu bak cukup segelas air kemasan itu bisa untuk wuduk segenggam untuk wajah segenggam untuk tangan segenggam untuk tangan sebelahnya setetes untuk air diusapkan kepala setelah ikut kaki bisa salat ada pun makanan boleh dikini semuanya makanya kita ingin hadirkan salat itu mudah ini ibu yang pakai makanan bisa untuk melakukan salat tangan harus tertutup sampai pergelangan ini punggung boleh terlihat punggung telapak telapak tangan boleh terlihat kakinya dikasih kaos kaki setelah itu salat selesai setelah itu jualan lagi ini langkah pertama yang penting jangan meninggalkan salat baru nanti peningkatan melakukan berjamaah dan seterusnya yang penting jangan sampai ada meninggalkan salat termasuk yang di atas kendaraan tol jangan sampai ada satu orang pun yang meninggalkan salat gara-gara macet di tol di jama' jama' takdim atau jama' takhir atau kalau mendesak melakukan salat di atas tol dan insya'Allah sambil berjalan nanti akan ada tambahan ilmu kemudahan-kemudahan dalam melakukan salat baik ada yang terputus tadi tentang pahala pengganti ketika kita meninggalkan salat kalau ada orang pernah meninggalkan salat dan dia bisa menghitung berapa yang ditinggalkannya maka apa dikodok dan kodoknya adalah karena mungkin dulu karena bodoh pergaulan maka kodoknya semampunya cara mengodoknya adalah mungkin ya semudah yang mampu semudah dipermudah dan mengkodok salat bukan harus persis waktu yang ditinggalkan salat subuh tidak harus dikodok waktu subuh salat duhur tidak harus dikodok waktu duhur kapan saja membayar utang itu kapan saja boleh salat duhur dikodok waktu subuh cuma paling enak kalau kita punya utang puasa lima tahun punya utang salat lima tahun cara mengkodoknya ya habis salat duhur salat lagi nyicil nanti genep lima tahun kebayar itu aja jadi diringankan cara mengkodoknya tapi ulama' ada yang mengatakan jika ada orang meninggalkan salat karena memang betul bandel maka wajib dikodok secara kontan wah tambah gak salat nanti ya akan tapi kodoklah semampunya itu tobatnya dan nanti dikembalikan semua pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik terima kasih bu ya bunda terima kasih masih ada kesempatan untuk jamah yang ada disini lagi silahkan ada yang mau bertanya ya yang mau bertanya silahkan ya tahan dulu sesaat lagi kita akan kembali tetap bersama kami di siraman kolbu segar 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 di kolbu ya salam alhamdulillahirrabbilalamin kita kembali lagi dalam acara kita siraman kolbu segar 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 di kolbu ya salam baik saatnya jamah kembali yang ingin bertanya jadi silahkan ibu yang mau bertanya silahkan iya silahkan baik ini nu keruduk biru dari mana ibu suka bumi ya tadi ada yang nunjuk di belakang punten punten sok tolong di belakang satu lagi ibu ya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu punten micnya lebih dekat lagi ya nama saya rita asal dari masjid al-usada dari sukabumi benteng iya assalamualaikum sukabumi waalaikumsalam warahmatullahi silahkan ibu pak ustaz saya mau nanya saya punya ibu ibu saya meninggal isa gimana saya harus mengodokinya dan cukup ya cukup ibu makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik semestinya tidak ada satu orang pun yang punya hutang sholat biarpun dalam keadaan apapun cuma kadang orang tidak ngerti atau tidak memimbing dan seterusnya sehingga mati dia punya hutang sholat sholat itu kalau tidak bisa berdiri boleh duduk tidak bisa duduk boleh baring karena sakit ibu mau sholat baring boleh sakit dulu baring baring telentang tidak bisa telentang boleh gimana pun sampai isarat dengan matanya yang sampai kalau tidak bisa dengan matanya isarat dengan hatinya jadi sholat tidak boleh ditinggalkan kapanpun dalam keadaan apapun jadi salah satu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sholat sampai tidak bisa ngapa-ngapain hatinya masih ada maka melakukan sholat dengan hatinya kalau sudah hatinya tidak bisa maka disolati selesai jadi sholat harus cuma kadang orang karena satu hal mungkin sampai punya hutang bagaimana jika ada orang punya hutang sholat di dalam matahat Imam Shafi'i di jelaskan bahwasannya pendapat pertama yang dikukuhkan pertama bahwasannya jika ada orang punya hutang sholat kok meninggal dunia maka ketahilah tidak usah dikodok oleh ahli warisnya dan tidak usah dibayarkan fidyah oleh ahli warisnya ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua dikiaskan dengan puasa kalau puasa ada orang punya hutang puasa maka dibayarkan fidyah fidyah itu membayar makanan pokok yang kita makan pendapat yang kedua dibayarkan setiap satu sholat dibayarkan 6,7an 6,7an kurang lebihnya beras kemudian pendapat yang ketiga pendapat yang ketiga adalah dikodok oleh ahli warisnya nah ini dikodok oleh ahli warisnya ini pendapat paling lemah akan tetapi ini yang dilakukan oleh seorang imam besar imam subuki imam subuki melakukan aku melakukan untuk keluarga saya jadi tiga pendapat ini boleh dipakai semuanya bu orangnya sudah meninggal dunia bu kalau kita pakai pendapat yang pertama cukup kita doakan nah perlunya kami hadirkan disini para asatid para tokoh kalau masuk kampung kita lihat saja kebiasaannya bagaimana kalau kebiasaannya kodok ada yang ditiru para ulama kalau kebiasaannya bayar fityah ada yang ditiru kalau gak pakai ada yang ditiru jadi gak usah hilap di masyarakat nanti ya tinggal apa maunya masyarakat biasanya seperti apa itu saja baik ibu terima kasih dari sukabumi dan sekarang saatnya penelpon lagi halo assalamualaikum walaikumsalam iya silahkan kalbu seger-seger-seger di kalbu iya ini dari ibu siapa di mana ibu dari hamba Allah di kalimantan selatan bapak pun mohon maaf bapak salah saya dari bapak siapa dari kalimantan silahkan pertanyaan pertanyaannya bapak assalamualaikum abu ya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh begini saya kan mau mengerjakan sholat tetapi saya merasa tidak bisa mengerjakan niat dalam mengerjakan sholat seperti ini ustali ustali mudir seperti itu tersebut ustali parget ustali berarti gak kesampaian begitu apakah ini was-was atau gimana gitu mohon pencerahannya terima kasih iya baik bu ya masalah niat ibu mau pergi ke Jakarta bapak ini ini kalau dari Kalimantan dari Kalimantan Selatan di dalam melakukan sholat ketahui lah bahwa wajib kita itu untuk berniat jumhur ulama mengatakan niat adalah harus niat kemudian di dalam imam syafi'i khususnya disunnahkan karena membantu untuk niat disunnahkan kita untuk mengucapkan niat memang ada yang mengatakan ini adalah gak boleh dan seterusnya ini kita tidak membahas masalah hilaf akan tapi yang jelas pendidikan dari madhab imam syafi'i mengucapkan niat itu adalah sebelum dia berniat dan hukumnya adalah sunnah karena apa membantu agar tahu kita mau melakukan sholat apa sih ya sholat duhur asar atau maghrib akan tapi niat yang sebenarnya hanya di dalam hati kalau bapak terancam pas-pas cukup niat di dalam hati yang istinya aku mau sholat duhur di dalam hati saja aku niat sholat duhur karena Allah dan niat sholat tidak harus dengan bahasa Arab nah ini yang harus kami hadirkan fikir gampang niat apa-apa tidak harus pakai bahasa Arab jangan gara-gara gak bisa niat bahasa Arab lalu tidak sholat pengen sholat tahajud gak bisa bahasa Arab yang gak sholat pengen menjama' gara-gara gak bisa bahasa Arab yang gak sholat menjama' pun gampang ya Allah saya mau sholat duhur tak gabung sama Asar Allahu Akbar Allah tahu itu saja jadi jadi jangan sampai kita susah urusan niat jadi kalau begitu anda cukup lintaskan saja niat sholat duhur aku niat sholat duhur Allahu Akbar selesai jangan sampai masuk bapak was-was-was was-was itu dari syaitan jadi was-was itu adalah apa syaitan untuk membodohkan kita biarpun orang katanya alim kalau kena was-was jadi bodoh makan dari itu jangan sampai kita masuk was-was bapak cukup sholat niat saja niat dalam hati lintaskan kalau dengan ucapan lidah yang pendek aku niat sholat duhur yang wajib Allahu Akbar pendek dan nanti ada dalam niat kita bahas pertemuan yang akan datang yang dianggap dalam niat itu yang mana apakah sholat duhur tidak cuma tiga aku niat sholat fardu aku niat sholat duhur fardu selesai kalau na'wah itu sholat duhur boleh panjang cuma intinya adalah pendek dan di dalam hati dan setelah itu Allahu Akbar lintaskan niat tersebut selesai baik jangan sampai kena was-was subhanallah terima kasih bapak yang di kalimantan dan sekarang saatnya bu ya kita kesimpulan dan doa baik kami himbaw kepada siapapun kami akan hadirkan sholat yang gampang bagi siapapun semoga Allah buka hati semuanya yang sering meninggalkan sholat yang jarang menakukan sholat nanti akan kami ajak bareng-bareng untuk belajar sholat yang gampang dan mudah maka jangan ditinggalkan dan ketahui lah ingat tidak semua orang yang meninggalkan sholat itu menentang Allah hanya karena mungkin belum mengerti ilmunya maka insyaallah pada pertemuan yang akan datang ayo diikuti jangan sampai yang tidak sholat lalu marah mohon maaf kalau kalimat saya menyinggung perasaan yang tidak sholat tapi tidak kami cinta yang tidak sholat kami cinta ingin esok hari menjadi ahli sholat makanya kita bawa sholat yang gampang sholat yang mudah dan bagi yang sudah sholat awas jangan merendahkan siapapun yang belum sholat akan tapi doakan dan doakan ajak dengan kelembutan dan keindahan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ahla sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah irhamna walatu'aldibna wangsurna walatahdulna wa'afina walatumridna wa akribna walatuhinna wa'athirna walatuhthirhalina inna ka'ala kulisya' gadir Allahumma ya Allah ya Allah jadikan kami ahli sholat jauhkan kami dari meninggalkan sholat ya Allah yang sudah istiqamah sholat ya Allah jadikan mereka ya Allah terimalah sholat mereka dan ampuni dosa-dosa kami dan kami mohon jika ada di antara yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini atau yang hadir di tempat ini ada hambamu yang pernah meninggalkan sholat kami mohon wahidat yang maha mulia berikan kepada mereka pengampunan dan kesadaran dan jadikan di esok hari menjadi ahli sholat dan ya Allah kami mohon hidupkan hati kami di saat kami melihat orang yang tidak sholat jadikan hati kami hati yang ternyuh sehingga kami mudah untuk memohon kepadamu ya Allah dan jangan kau jadikan hati kami hati yang merendahkan mereka ya Allah karena mereka hambamu yang tidak sholat banyak di antara mereka karena belum mengerti kalau sholat itu mudah kami mohon ya Allah jadikan kami semua ahli sholat yang pernah meninggalkan sholat ampuni ampuni ya Allah ampuni dan jadikan kami ahli sholat dan kumpulkan kelak di badan masyar bersama ahli sholat dan anak-anak kami keluarga kami tetangga kami jadikan semuanya adalah ahli sholat dan kami mohon ya Allah siapapun yang pernah meninggalkan sholat ampuni mereka dosa mereka ya Allah ampuni dan berikan kesadaran dan kami mohon ya Allah kami mohon mudahkan kami untuk membawa orang lain ya Allah dalam kemuliaan ya Allah jangan sampai ada di antara kami yang tersakiti oleh lidah kami ya Allah jika saat ini ada yang mendengar suara ini lalu tersinggung berasaannya kami mohon gantilah dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah kami mohon ya Allah kami mohon dan ampuni kami ampuni kami dan jaga lidah kami dan jaga lidah kami untuk tidak berucap kata yang menyakiti ya Allah kami mohon dan kami mohon jauhkan kami dari kesombongan jauhkan kami dari segala macam penyakit hati dan jauhkan kami ya Allah dari mendendam dan kami mohon jika ada orang yang menyakiti kami jika ada orang yang berbuat dolim kepada kami jika ada orang yang menggunjing kami jika ada orang yang menyinggung perasaan kami Kami mohon lapangkan hati kami Lapangkan dada kami Dan maafkan mereka yang telah berbuat dolim kepada kami Ya Allah Dan berikan kesadaran Jangan kau timpakan musibah kepada mereka semua Dan berkailah pertemuan ini Ya Allah Baik yang hadir atau menyaksikan acara ini Berkailah hidup mereka di diri mereka Keluarga mereka indah harmonis dalam cinta Karnamu Bahagia di dunia Bahagia di akhirat Panjang umur Syait Afiat Dan khusnul khatimah Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami Kelak adalah kalimat akung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunia hasana Wafil akhirati hasana Waqina azab an-nar Wa sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wasallam Wa alhamdulillah Rabbil alamin Al-Fatiha Alhamdulillah Rabbil alamin Terima kasih bu ya Terima kasih kepada pemirsa Pastinya sholat adalah tiang agama Mudah-mudahan kalau kita melaksanakan sholat Kita akan membangun pribadi yang baik Membangun keluarga yang baik Masyarakat yang baik Dan bangsa yang baik Amin Ya Rabbil alamin Terima kasih Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Wa bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan kolbu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax